Hai Kapolda Jawa Tengah Irjen Nur Ali selasa siang kembali melakukan kunjungannya ke Mapol Respati setibanya di Mapol Respati Kapolda pun langsung melakukan pengecekan satu persatu peralatan-peralatan mulai dari peralatan penunjang dalam menanggulangi bencana alam kesiapan personil dalam mengatasi situasi huru hara hingga peralatan inafis reskrim Kapolda Irjen Nur Ali menyampaikan kedatangannya tersebut merupakan agenda kunjungan rutin yang didalamnya meliputi kesiapan jajaran Pol Respati dalam mengantisipasi bencana alam hingga antisipasi pencegahan tindak kriminalitas khususnya jelang pelantikan kepala daerah secara serentak serta pencegahan jaringan narkoba Terlebih, Pati merupakan jalur pantura yang letaknya berdekatan dengan Kabupaten Jepara yang dalam beberapa waktu lalu terjadi pengungkapan gembong narkoba skala besar Sudah ada instruksi meningkatkan kewasdaan kesiapan menghadapi ancaman Udah otomatis, mas harus saya kasih tau Dan untuk pengamanan, besoknya pelantikan ke kepala daerah gimana? Semua siap, tenang, tenang, aman Ya, saksikan para pimpinan daerah di seluruh Jawa Tengah yang dilantik besok Dukung untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk kemaselatan rakyat Untuk panfoy dan lain-lain gimana, Dan? Untuk panfoy atau mungkin juga perayaan-perayaan gitu, Dan? Yang tertip-tertip aja lah Kalau terlihat penangkapan narkoba di Jepara, kemarin, mungkin ada peringatan kewaspada di Jawa Tengah khususnya? Ya, kita terima kasih sama BNN, koordinasi dengan Polda datang sangat luar biasa Sehingga pengungkapan itu bisa dilaksanakan dengan baik Ya, perlu pengawasan lebih lanjut di Pelabuhan Semarang ya Sementara itu, Kapolres Pati AKBP Raden Setia Nugrohasto menyampaikan terima kasih Atas kedatangan Kapolda dengan memberikan sejumlah arahan bagi jajaran Polres Pati Terkait antisipasi kriminalitas khususnya ancaman terorisme Pihaknya semaksimal mungkin berupaya melakukan deteksi dini Dengan optimalisasi satuan intelijen hingga upaya pendekatan dengan masyarakat Selain itu, titik-titik rawan bencana alam pun sudah dipetakan di berbagai daerah Serta koordinasi yang matang antara Polres Pati dan pemerintah Kabupaten Pati pun terus dilakukan Guna menanggulangi bencana alam yang setiap saat bisa datang kapanpun Kedatangan beliau ke sini adalah untuk bersatu langit dengan seluruh pemerintah Kemudian beliau memastikan kaitan dengan perkembangan situasi khususnya Kaitan dengan alam, ada beberapa daerah-daerah yang melaksanakan kegiatan Rencana besok lantikan para kuali daerah Beliau memastikan betul bahwa anggota siap, siaga, dan juga situasi dalam keadaan berkendali Untuk yang khusus, tidak ada Jadi ada beberapa rumor di luar sana, itu beliau tidak Pak, mungkin dari Menkopul, pelukang yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada Teror seperti yang ditanggapkan dari Polres Pati sendiri Jadi kalau kita sudah menyiapkan, apapun segala apapun bentuknya terorisme Apapun itu yang membuat khawatir, institusi kepolisian, apalagi masyarakat Itu tetap kita hadapi Upaya khususnya mungkin untuk itu? Upaya khusus kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan dan juga deteksi-deteksi Dengan adanya koordinasi secara vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh pihak kepolisian Dalam mengantisipasi segala potensi bahaya yang ada di masyarakat Diharapkan akan dapat memaksimalkan tugas polisi dalam mengayomi dan melayani masyarakat Aris Kurniawan, Simpang 5 TV, melaporkan